Ustadz Arifin Ilham memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Di gedung Komisi Anti-Rasuah selasa 27 Januari 2015, tokoh agama yang populer dengan majelis sikirnya ini menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Beliau tegas mandiri, beliau bukan petugas partai, beliau tugas untuk kemasalahan negeri yang kita cintai. Perseturuan antara KPK dan Porli hari-hari ini menjadi salah satu isu utama di tanah air. Berbagai dukungan agar KPK dan Porli diselamatkan kian gencar disuarakan.